Yang kami banggakan, Pak Caman, Presiden Anggota Musbika, Bapak Petua KPU, Pak Kiat dari BBBD Kabupaten Nyaduk, teman-teman sekalian dari Pol PP, para anggota Satil Mas desa di Ketamatan Prambol yang saya hormati, saya cintai dan saya banggakan. Bagi syukur, mayatlah kita selalu sampaikan kepada Allah SWT. Bukan sekalunya topik dan hidayahnya, bukan sekalian masih dapat berkumpul di pendopo Ketamatan Prambol ini. Bila kita ada siap-siap lapian, mudah-mudahan acara kita ini sesuai dengan tujuan kita bersama. Bapak-Ibu yang saya hormati, izinkan saya mengawali kegiatan ini dalam rangka kali ini, yaitu peningkatan kapasitas limas Kabupaten Nyaduk dalam rangka satu persiapan penergaan sergada, yang kedua adalah sesuai tugas Bapak-Ibu sekalian, dalam hal ini adalah kebencanaan. Jadi, saya selalu Kepala Sarko PB dan PLT Kepala BBB, buah hal itu yang saya harus sembah. Satu peningkatan kapasitas limas dan kegiatan penyelenggaraan kegiatan penyelenggaraan penyelenggaraan. Pak Caman, Pak Kusbika, saya bangga sekali hari ini datang dengan disaksikan para anggota limas ini sesuai dengan harapan pemerintah daerah, yaitu secara performa, seragam sudah baru. Terima kasih, Pak Caman. Dan Bapak-Ibu, Kepala Sias, berbindikan juga Bapak-Ibu anggota limas. Ini hadapan penyelenggaraan daerah. Memang, bantuan penyelenggaraan daerah kepada desa dirasa masih kurang. Jadi, kemarin, tahun kemarin, Bapak-Ibu anggota limas di Kabupaten Nganjung. Satu desa 10 juta, demikian juga Kecamatan, Kelurahan, demikian juga Kabupaten. Masih kurang. Tetapi di perangkut ini, dengan bantuan Pak Caman, dengan Pak Kepala Desa, Bapak-Ibu anggota limas, beli perangkut ini sudah terserahkan yang baru. Kami, pemerintah daerah, menunjukkan keperbiakan keberadaan limas. Supaya, peningkatan kinerja performance itu muncul. Jangan sampai yang dulu limas dianggap sepele oleh siapapun, oleh masyarakat, atau yang siapapun, sekarang dengan performance seperti ini, limas sepenuhnya rupa, kinerjanya rupa. Padahal, secara buruk, anggota Hansik, yang sekarang menjadi lima diperlindungan masyarakat ini, pekerjaannya untuk masyarakat. Untuk kemasrakatan umat, membantu setiap kegiatannya ada di lesa, menegang di dalam masyarakat. Kalau ada kegiatan, total membantu berjaga keamanannya, berjaga kelancarannya, masih tetap seperti dulu. Semangatnya, mohon tidak turun. Tetapi dengan performa seperti ini, sudah turun. Limas sepenuhnya rupa peningkatan. Makanya, kami, pemerintah daerah, berusaha BOTP, berupaya dari 9525 anggota limas yang ada di kabupaten yang jubi. Peningkatan performa, peningkatan kapasitasnya menjadi positif. Makanya, hari ini, 100 yang kita tinggalkan dari tahun ke tahun, ini, kita lakukan Prambun, kemudian, dan lain-lain. meningkatkan penerja penjaringan. Sempaya, meskipun, meskipun, sejak saya dulu jauh di lora, posisi, posisi umur masih 24 tahun, anggota HANSIB ini kok, yuk, terkadang, itu saja. Sampai hari ini pun, terkadang sudah sudah tua, tapi tidak kok, semangat untuk kemasyarakatan umat, semangat untuk membantu masyarakat itu masih bergerolah di, bergerolah di, di, di sakti daripada anggota HANSIB yang dulu sekarang dari BIMAS. Itu, itu, jadi, seperti itu, mohon nanti diterima, nilai-nilai, ajaran-ajaran yang akan disampaikan oleh para pemerintah ini, mungkin nilai normal oleh Pak Muspika, nanti oleh KPU Perkada besok, demikian juga oleh BBBD tentang kebencanaan. Karena, Bapak Ibu, kami minta, saya selaku Kepala, Kepala, Kepala BBBD, meminta Bapak Ibu, menurutkan apabila, 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 jadi bencana kita awal untuk bisa membantu masyarakat mengurangi resiko, resiko keselamatan atau kegawaan daruratan yang terjadi di masyarakat. Misal, kebakaran, misal, ini, kita awal linmas berkurang. Karena apa? Respon time Respon time dari Dinas Pemadang Kebangunan ataupun BBBD di telpon itu memerlukan waktu. Tetapi, kalau linmas ke depan, maju ke depan, mengawali untuk menyelamatkan, itu malah mengurangi resiko kebencanaan tersebut. Demikian juga kebencanaan yang lain, misalnya tempat bumi atau yang lain, itu kita mengawali linmas untuk membantu dalam rangka untuk mengurangi resiko daripada akibat dari kebencanaan tersebut. Ini yang perlu saya sampaikan. Jadi, dobel, keperluan Pol BBB juga tersampaikan. Demikian juga kepentingan BBB juga tersampaikan. Seperti itu, Bapak-Ibu sekalian, hari ini harus sesegera mungkin saya harus Pak Canak di sekolah di Sawangat, saya jadi mentornya para setim saya di BBB maupun di Pol BB. Makanya sesegera mungkin kita bisa mulai, sesegera mungkin bisa nilai-nilai tersebut bisa Bapak-Ibu terima, nanti sebagai bekal Bapak-Ibu sekalian dalam pelaksanaan kinerja daripada Limas di desa masing-masing. Lalu, Bapak-Ibu adalah pioner, wakil daripada desa, apa yang diperoleh di sini nanti sampaikan kepada Limas yang lain. Lapor kepada penurah, barulah saya sudah melaksanakan pengenian peningkatan kursas dengan bukti ini, nanti harus mohon tercatat, tercatat, tercatat di kami juga tercatat di desa masing-masing, supaya peningkatan kapasitas atau Limas yang sudah terjudik itu bisa diadministrasikan. Maksudnya begini, Bapak-Ibu meskipun kita sudah mahir, sudah bagus, sudah lebih berjalan Limas, tapi dalam administrasi itu lagi . Bapak-Ibu sekalian mungkin bisa disampaikan pada Limas itu bekal mereka supaya performan dinerja dan hasil peningkatan kapasitas ini bisa nyampe kepada Limas dan bisa membantu masyarakat. Kira-kira ini yang dapat kami sampaikan dengan mengunjuk bismillahirrahmanirrahim peningkatan kapasitas Limas yang ada di Kecamatan Perambung bisa dimulai dan dilaksanakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.